saya Captain Hafid yang jaga di sini bu bu ini ini kondisi ibunya karena pasien dengan gagal ginjal saat ini sesak terus ada penurunan kesadaran karena kita nanti kesusahan untuk memasukkan nutrisinya sama obat rencana dari kami akan dipasang selang selangnya itu nanti lewat hidung untuk memasukkan makanan obat gitu apakah itu setuju ya dan nanti untuk pemasangannya akan dilakukan dengan Mbak Asnah akan sekalian diajari karena nanti pulang kemungkinan akan tetap dipakai supaya itu bisa tahu caranya nanti selamat pagi Mbak saya perawat Asnah saya mau menjelaskan caranya memasukkan susu lewat selang hidung nanti kesannya dirumah Sager nanti sebelumnya jadangan siapkan susunya dulu makanya susunya selesai anjuran ahli gisi kemudian air putih tisu sama sekuit 50cc sebelum memasukkan jadangan pastikan dulu ini plasernya ini dalam keadaan masih terpasang ya Mbak kemudian untuk betas selangnya ini tetap di angka yang terpasang tidak berubah posisinya nge setelah itu ini selang masih keadaan tertutup dibuka dengan satu jari masih untuk menutup kersana tidak ada udara yang masuk ngembak dimasukkan dulu ini untuk menarik residu yang ada di lambung kersana semerap di dalam lambungnya isinya apa ini berarti kosong ngembak kalau kondisinya kosong kayak gini berarti lambungnya siap untuk dimasukkan susu nanti kalau misalkan dari dalam lambung ketika ditarik ada cairan warnanya merah atau hitam atau kecoklatan itu masukkan susunya harus stop dulu berarti tandanya ada cair ada residu dalam lambung yang ibu tidak boleh dimasukkan susu dolungnya setelah itu masih dalam keadaan ini ditekok ngeten ini ditutup lagi supaya tidak ada udara yang masuk ya disiapkan dulu susu air putihnya didekatkan kemudian ini untuk penariknya sepen ini diambil dulu dilepaskan setelah itu dimasukkan disambungkan ke ujung selang hidungnya jadi yang satunya masih dalam keadaan lengkok selang ngembak kersana tidak ada yang masuk nge setelah itu kita masukkan susunya tanpa ada dorongan ngembak dengan gaya gravitasi aja biar masuk sendiri setelah susu dibilas dengan air putih supaya tidak ada susu yang tertinggal diselang air putihnya secukupnya aja setelah itu ditutup kembali dengan menegok selang ini kemudian dimasukkan lagi ke ujungnya untuk perawatan selang hidungnya di rumah nanti dipastikan setiap hari ini plasternya dalam keadaan tetap seperti ini ngembak nanti kalau ada plaster yang terlepas atau selangnya ketarek nanti segera ke puskesmas atau ke petugas para medis yang terdekat keteng dalam untuk benernya selangnya apakah masih masuk ke lambung atau sudah ketarek kalau di luarnya sampe ada yang ditanyakan menikah saya jelaskan untuk si putri ngembak si putri ini adalah aplikasi nanti kalau misalkan ibu sudah gondor ini untuk kontrol nanti bisa lewat si putri ini supaya cepat mbak menikah ada urut-urutannya nanti lewat nomor ini atau lewat aplikasi saget ngembak kemudian ini adalah nomor PSC untuk keadaan darurat kalau misalkan tiba-tiba ibu wanteng keluwanteng dalam tiba-tiba sesaknya memberat atau tidak sadar makanya bisa langsung lewat nomor PSC ini menghubungi nomor PSC ini ngembak atau lewat aplikasi emergency button nanti bisa di download ngembak ini, di sini sabun gitu Terima kasih.